Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lone Docks. Di video kali ini, gue bakal mereview sebuah smartphone flagship kelas menengah, atau bisa dibilang mid-range. Ya, sama aja sih. Baik itu dari segi desainnya maupun performanya nih, semua flagship. So, ini dia Realme 9 Pro Plus. Oke, yang menariknya adalah menurut gue nih ya, smartphone ini terbilang murah dengan apa yang bakal kita dapetin dari hape ini. Mulai dari harganya yang 4 jutaan, smartphone ini ditenagai dengan chipset Mediatek Dimensity 920, dan juga dia punya desain flagship yang bernama Light Shift Design dari Realme. Oke, gue bakal bahas mulai dari desainnya, display-nya, performanya, fiturnya, dan kesimpulan dari hape ini apa gitu ya. Tapi sebelum itu, gue bakal menunjukin dulu ke kalian semua, dari paket penjualannya tuh kita dapet apa aja sih? Oke, so langsung aja kita mulai videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, yang pertama, desain nih. Nah, secara keseluruhan, hape ini memiliki total dimensi 160,2 x 73,3 x 7,99 mm dengan bobot 182 gram. Kombinasi tersebut membuat hape ini menurut gue pas digenggaman gitu lah ya, jadi nyaman gitu. Nah, hape ini juga punya desain level flagship, yaitu Light Shift Design, yang dimana adanya perubahan warna di bawah papasan sinar matahari atau sinar UV gitu ya. Nah, bagian belakang smartphone ini, itu dia bakal berubah menjadi warna merah dari warna biru hanya dalam waktu 3 detik, dan akan kembali ke warna awalnya dalam waktu sekitar mungkin, ya, 2-5 menit lah ya gitu. Nah, desain ini itu menggunakan teknik yang namanya photochromic ya, dengan menambahkan bahan OCA, organik, sehingga bisa merubah warna seperti IELTS dengan sinar ultraviolet gitu. Oke, Realme 9 Pro Plus ini hadir dengan beberapa pilihan warna, yaitu Sunrise Blue, Aurora Green, dan Midnight Black. Nah, di bagian depan terdapat layar dengan punch hole di sisi kiri atas, dan dilapisi Gorilla Glass 5. Oke, yang selanjutnya layarnya nih. Nah, untuk ukuran dari hape ini, dia itu 6,4 inch Super AMOLED Display, dengan screen to body ratio hingga 90,8%. Konsep desain layar Realme 9 Pro Plus ini mengadopsi konsep punch hole di bagian sisi atas, ya, dia menyesuaikan keinginan generasi muda gitu ya, yang dimana banyak orang cari hape dengan display yang super duper mulus gitu. Nah, dari Realme sendiri, dia menghadirkan refresh rate layarnya itu hingga 90Hz ya, agak kurang sebenarnya dibandingkan kompetitor lain di kelasnya, yang sudah menggunakan refresh rate biasanya 120Hz gitu. Nah, tapi touch sampling rate-nya itu dia 360Hz ya, dan dia juga sudah memiliki 1000 nits, yang menurut gue kalau misalnya kalian lagi pakai hape ini di outdoor, itu kalian bisa ngeliat dengan, ya, jelas lah ya, gitu. Nah, terus juga layar hape ini soal ketajaman gambarnya, dia mendukung resolusi FHD+, 2412 x 1080p. Oke, nah, sekarang performanya nih. Untuk performa dan spesifikasi Realme 9 Pro Plus ini sendiri, menurut gue udah sangat oke lah ya di kelasnya gitu, karena dia dibekali dengan chipset Mediatek Dimensity 920 dengan fabrikasi 6nm, dan sudah memiliki modem 5G yang terintegrasi gitu. Terus hape ini juga hadir dengan kapasitas RAM 6GB atau 8GB, dan soal ruang penyimpan dan data di hape ini, itu 128GB juga ada yang 256GB gitu ya. Nah, selanjutnya yang paling penting itu 5G-nya nih, bro. Oke, jadi Realme menghadirkan hape 5G dengan harga terjangkau gitu ya. Nah, seri Realme 9 Pro Plus ini adalah salah satu jawaban dari Realme kepada para konsumen yang ingin memiliki hape 5G, tapi dengan budget yang terjangkau ya. Baik itu di Realme 9 Pro Plus maupun yang 9 Pro biasa gitu. Dua-duanya ada ya. Terus, dia ini juga mengadopsi sistem NSA dan juga X51 modem. Untuk kecepatan unduhnya sendiri, teknologi 5G di hape ini diklaim hingga 2,3GB per second. Oke, kira-kira gimana sih performanya ketika kalian pakai untuk gaming? So, ini dia videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, selanjutnya fitur-fitur nih. Fitur yang paling penting ada di kameranya ya. Jadi, soal spesifikasi kameranya ini dari data yang didapat itu, Realme 9 Pro Plus, kalau cuma dilihat dari angka ya mungkin dia rada jauh ya dibanding versi sebelumnya itu. Dia ini itu 50MP, tapi sedangkan yang versi sebelumnya di Realme 8 Pro itu dia pakai 108MP ya. Nah, tapi kamera utama di Realme 9 Pro Plus ini menggunakan sensor Sony IMX766, yang dimana kebanyakan itu digunakan di kamera ponsel flagship ya, sensornya ini. Ukuran sensor ini cukup besar juga, 1x1,56 inch, sehingga lebih banyak memungkinkan cahaya yang masuk ke dalam kamera ini gitu. Oke, selain itu dia juga dipadukan dengan OIS dan teknologi AI Noise Reduction Engine 3.0. Jadi, ini ngebantu kalian untuk foto di tempat yang minim cahaya gitu ya. Terus juga, selain kamera utamanya, tadi juga ada kamera ultrawide 8MP, dan di bagian sini juga ada kamera makro 2MP gitu. Terus untuk bagian kamera depannya, kamera selfie-nya dia itu 16MP, yang dimana bisa mengambil foto selfie kalian dengan bidang pandang 78 derajat. Lalu, untuk fitur baterainya sendiri nih, nah, dia itu berkapasitas 4500 mAh ya, dengan pengisian daya super dark charge hingga 65 Watt gitu. Nah, untuk lama pengisiannya, ya mungkin setengah jaman lah ya gitu. Terus, untuk fitur menarik lainnya, disini juga ada in-display fingerprint, yang dimana terdapat fitur heart rate monitor, ya ini menarik juga buat gue. Terus, dia juga udah didukung oleh Wi-Fi 6 gitu ya. Oke, kesimpulannya nih, selain performa dan fiturnya, hal yang menarik ya itu juga ada di sisi kameranya nih. Nah, kameranya ini tuh bener-bener beda dari pendahulunya ya, dan kerasa lebih keren aja gitu. Terus juga, hape ini di kelasnya punya performa kenceng ya, jadi dengan harga 4 jutaan itu udah oke banget lah di harga segitu, dapetin performa kayak gini. Nah, terus untuk pengisian baterainya juga cepet, terus desainnya unik juga gitu ya, terus udah 5G, dan menurut gue ini ya di kelasnya tuh oke lah bro, dengan harga 4 jutaan gitu ya, paling canggih menurut gue. Oke, terus yang harus diperhatikan dari hape ini, mungkin ada di bagian cover belakangnya sini ya, dia itu mudah kotor sebenernya. Karena mungkin kena sidik jari segala macem itu gampang lengket ya. Nah, terus juga lensa kameranya ini lumayan nonjol, jadi kalau misalnya kalian naruh hape ini di sebarang tempat, mungkin perlu ekstra hati-hati ya. Ya, ngeri aja gitu. Gue mah ngeri, bahret aja gitu bro, kalau misalnya kalian naruh di tempat yang kasar gitu. So, itu dia review mengenai Realme 9 Pro Plus ini. Ya, silahkan beri feedback kalian di kolom komentar, jika kalian ada komentar. Terus, terima kasih buat kalian yang udah tonton videonya. I'm On The Talks, thanks for watching, see you on the next video. from the wall on the wall on the wall, leave back at you, be so long, be so long, why you keep.... Terima kasih.